Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Ulil Amri menyebutkan, libur sekolah dimulai pada tanggal 9 hingga 14 Juli mendatang. Dan pada tanggal 16 Juli 2018, semua unsur, baik sisa maupun para tenaga pengajar, sudah harus kembali ke sekolah masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pelajar mengajar seperti biasa. 41 sekolah, 76 tadi, 17 sudah, hingga 41 tadi. Kami nanti terdepan... Ulil menambahkan setelah masa libur lebaran selesai, guna efektivitas pelaksanaan kegiatan pelajar mengajar di sekolah. Pihak Dinas mengaku akan melakukan sidak ke sekolah. Jika ada yang memperpanjang libur lebaran dan libur sekolah tanpa alasan yang jelas, dipastikan yang bersangkutan akan diberi sanksi. Andil Antoni, Jambi TV